Tulkifli Hasan melepas ekspor tekstil dan produk tekstil produksi PT. Sri Rejeki Isman TBK atau Sritex. Sebanyak 50 kontainer diberangkatkan ke 20 negara melalui pelabuhan Tanjung Bas dengan total nilai 3,71 juta dolar Amerika Serikat. Imiten tekstil dan produk tekstil PT. Sri Rejeki Isman TBK atau Sritex mengekspor 50 kontainer produknya ke 20 negara. Ekspor dilepas oleh Menteri Perdagangan Tulkifli Hasan dengan didampingi Presiden Direktur Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan jajaran direksi lainnya. Ekspor dilakukan serentak dari tujuh pabrik Sritex yang tersebar di Pulau Jawa dengan dipusatkan di pabrik Sukoharjo, Jawa Tengah. Begini ini industri yang sangat strategis ya, satu padat karya, orang banyak disini kerja 50 ribu orang, itu luar biasa. Kedua dia orientasinya espor ya untuk menghasilkan divisa bagi negara, jadi sangat strategis. Kedua, ketiga bisa membantu kebutuhan dalam negeri. Kalau kebutuhan dalam negeri dicukupi dari pabrik Sritex, maka kita nggak perlu mengimpor lagi kan. Jadi ini perusahaan, tiga kriteria yang saya sampaikan tadi, sangat strategis. Oleh karena itu, kita mesti dukung mulai dari wali kota, bupati, teknologi, birokrasi, pusat. Kita harus bela industri, tekstil kita, tentu termasuk di dalamnya Sritex yang luar biasa, kontribusinya terhadap kemajuan Indonesia. Pak, 50 kontainer itu termasuk banyak? 50 kontainer baru pertama saya, biasanya itu dua, tiga, tujuh, ya. Kalau 50 ini sudah masuk muri. Saat ini, ekspor masih mendominasi pendapatan Sritex dengan komposisi 60 persen. Sritex berkomitmen untuk terus mendorong target ekspor tekstil nasional untuk mencapai 30 miliar dolar AS pada tahun 2025. Untuk terus mendorong laju ekspor nasional, dukungan dari pemerintah terutama kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran menjadi sesuatu yang krusial. Dibutuhkan juga optimalisasi substitusi impor yang saat ini masih membebani industri tekstil dan IKM, serta kebijakan preferensial trade agreement atau PTE yang melindungi industri TPT nasional. Sebenarnya potensi ini bisa diangkat beberapa persen, sampai 6 persen. Ya, minimum kita dobel dulu, 4 persen dulu dah. Minimum dulu. 5 persen, 6 persen itu tidak mustahil. Lalu regulasinya diberesin. Regulasinya setara dengan KM, KM, besar-besar. Total nilai ekspor tekstil dan produk tekstil yang dilepas kali ini mencapai 3,71 juta dolar AS. Empat pasar terbesar yaitu Sweden dengan nilai 611 ribu dolar, Mesir 475 ribu dolar, Bangladesh 351 ribu dolar, dan Jepang 268 ribu dolar. Di Asinta, Kontributor Berita 1, Sukoharjo, Jawa Tengah.